Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Rabu 23 November 2022 Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan diantaranya Tubuh 71 korban gempa Kabupaten Cianjur yang dirawat di RSHS Bandung Dampak gempa magnitudo 5,6 Cianjur merusak sebuah pondok pesantren di Kabupaten Bogor PMI Kota Bandung bantu persediaan darah dan rumah sakit di lokasi gempa Kabupaten Cianjur Dan selain ketiga berita utama tadi kami juga akan menghadirkan informasi lainnya Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Kota Bandung Saudara Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Kota Bandung saat ini Tengah merawat 71 pasien yang merupakan korban gempa berkekuatan bangitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur Dari data tersebut, mayoritas pasien mengalami patah tulang dan cedera pada bagian kepala Sebanyak 71 korban gempa Cianjur dirujuk perawatannya dari RSUD Cianjur ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Data korban gempa Cianjur yang sedang dan telah dirawat di RSHS Di antaranya 35 orang masih dalam perawatan IGD 23 orang di ruang inap, 9 orang di ruang operasi, dan 4 orang diperbolehkan pulang Hal tersebut dikatakan PLT dirut RSHS Bandung, Yana Ahmad Supriyatna Bahwa pasien yang datang ke RSHS dari Cianjur sementara baru 71 orang Namun pihak yang perkirakan para pasien rujukan dari Cianjur akan terus berdatangan Secara umum keberadaan pasien luka-luka karena patah tulang Dan cedera di bagian kepala akibat tertimpa reruntuhan Pihaknya pun bersyukur sampai saat ini kondisi pasien dapat tertangani Seperti diketahui sebelumnya jumlah warga yang meninggal dunia akibat gempa Cianjur Bertambah banyak menjadi 268 orang Rata-rata korban gempa Cianjur tersebut mayoritas anak-anak Dari Bandung, Arief Budi, TVRI Jawa Barat, Pelaporkan Sementara itu, sodara gempa dengan kekuatan emak ditudol 5,6 Yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada Senin siang lalu Mengakibatkan pondok pesantren Jawa Hirul Hidayah Di kampung Ciherang, Desa Ciputri, Kecampatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Rusak Parah Puluhan santri luka-luka, satu di antaranya meninggal dunia Beginilah suasana pasca terjadinya gempa bumi di kampung Ciherang, Rawajaya, Desa Ciputri, Kecampatan Pacet, Kabupaten Sukabumi Sedikitnya puluhan rumah rusak parah, atap tembok hancur Gempa bumi juga menghancurkan fasilitas publik seperti pondok pesantren Pondok Jawa Hirul Hidayah Dan mengakibatkan puluhan santri mengalami luka-luka dan satu santri meninggal dunia Menurut Alifuddin, pengurus pesantren setempat mengatakan Santri setelah melaksanakan sholat zuhur dan melakukan aktivitas mengaji Tiba-tiba gempa mengguncang Para santri di dalam ruangan kelas merasa panik dan berhamburan menyelamatkan diri Namun naas, ada seorang santri yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan Kita mendengar salah satu santri ada yang tidak tertolong Nyawanya kita udah gak kuat lagi Semuanya keluarga, terutama saya, kakak saya juga gak bisa nahan tangis lagi Karena kita, menurut kita kalau rumah, kalau bangunan kita bisa benerin Walaupun beberapa tahun lamanya itu kita bisa benerin, kita bisa bangun kembali Tapi kalau untuk santri apalagi perusahaan dengan nyawa, kita gak bisa Kita justru disini ada merasa bersalah juga sama orang tuanya, sama keluarganya disana Tapi Alhamdulillah semuanya udah pernah ngerti Kini warga dan santri yang ada di Ponpes mengungsi di tempat yang lebih aman Dengan fasilitas seadanya Dan mereka enggan kembali ke rumah karena khawatir takut terjadi gempa susulan Dari Kabupaten Cianjur, Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan Saudara Palang Merah Indonesia, PMI Kota Bandung telah menyiapkan ribuan stok darah bagi rumah sakit di Kabupaten Cianjur Selain itu, PMI Kota Bandung juga mengirimkan tim untuk membantu para korban pada setiap rumah sakit di Cianjur Pasca diguncang gempa berkekuatan 5,6 magnitudo, Palang Merah Indonesia, PMI Kota Bandung Sudah menyiapkan ribuan labu bagi rumah sakit di Kabupaten Cianjur Ada sekitar 1.686 labu yang siap didistribusikan ke para korban gempa Cianjur Selain itu, PMI Kota Bandung juga sudah menerjunkan bantuan satu tim dengan sembilan relawan Untuk membantu evakuasi para korban Di samping itu, PMI juga mengirimkan dua unit ambulans untuk menunjang para relawan mengevakuasi korban Menurut Kepala Bidang Pelayanan PMI Kota Bandung, meski belum ada permintaan darah ke PMI Kota Bandung Namun pihaknya sudah mengantisipasi dengan mengumpulkan stok darah jika nanti diperlukan Kesiapan stok darah yang ada di PMI Kota Bandung Berespon adanya kejadian bencana gempa di Kabupaten Cianjur UDD PMI Kota Bandung menyiapkan stok darah secara keseluruhan memang kita sudah menyiapkan Untuk stok darah ini sifatnya nanti akan disiapkan Manakala UDD PMI Kepupaten Cianjur membutuhkan permohonan bantuan untuk bantuan stok darah Bantuan darah Hingga saat ini PMI Kota Bandung masih menunggu konfirmasi dari rumah sakit yang ada di Cianjur terkait permintaan darah Dari Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan Dari Bandung kita beralih ke Cirebon, Saudara Polres Cirebon Kota Menurunkan personil dan bantuan obat apatan serta logistik ke lokasi gempa Cianjur Tujuannya untuk mempercepat penanganan darurat pasca gempambang ditudol 5,6 Bantuan obat-obatan menjadi sekelala prioritas untuk didistribusikan ke lokasi gempa Cianjur Obat-obatan ini terdiri dari vitamin, obat merah, paracetamol, obat gatal, minyak kayu putih, dan masker Bantuan paket obat diberikan untuk penanganan darurat korban gempa Mengingat rumah sakit dan puskesmas overload Selain itu, bantuan logistik berupa 200 dusmi instan dan juga beras 1 ton dikirim untuk penanggulangan darurat pasca gempa Dan terkumpul saat ini adalah beras 1 ton, mie instan sebanyak 200 dus, dan juga peralatan atau obat-obatan atau dukungan kesehatan B3K Misalkan seperti obat paracetamol, obat merah, betadine, obat gatal, vitamin, diare, dan sebagainya Termasuk juga masker sebanyak 1.250 atau 50 box yang kita akan salurkan kepada warga, kabupaten Cianjur yang terdampak dan akan disalurkan melalui Polres Cianjur Polres Cirebon Kota juga mengirim personilnya dari BINMAS dan DOGAS untuk memberikan penanganan korban gempa berupa konseling dan trauma hili Dari Cirebon, Mahmur Hamdala, TVI Jawa Barat, melaporkan Saudara-saudara, kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain diantaranya PHRI peduli untuk korban gempa informasi selengkapnya akan menghadirkan usai video berikut Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan menatur jarak kehamilan untuk tunggu kembang buah hati yang optimal Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga Khawatir berkabe Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE Andalan laktasi untuk ibu menyusui Berkabe itu mudah Andalan pilihan perempuan Indonesia Disperindak Jabar Meningkatkan daya saing industri dan perang perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat Sebagai unit kerja Disperindak Jabar BPSMB KTG Bogor Turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas Pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk Assalamualaikum Wr. Wb Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat Bersama seluruh pemangku kepentingan Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Barat hari ini dan informasi kita lanjutkan Sodara gempa bumi yang menggujang Kabupaten Cianjur menimbulkan ratusan korban jiwa dan rumah warga rusak Untuk itu PHRI bersama hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Pangandaran bergerak menggalang dana Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Savana mengatakan Atas peristiwa yang terjadi di Kabupaten Cianjur PHRI bersama hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Pangandaran langsung bergerak menggalang dana Penggalang dana tersebut bertujuan untuk membantu warga Cianjur yang terdampak bencana gempa Bantuan yang diterima oleh PHRI bukan hanya dari hotel dan restoran saja Akan tetapi bantuan dari warga Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk membantu sodara-sodara kita yang tertiba musibah di Cianjur Posko kita buat di Kesegara Tarihatan PHRI Silahkan untuk teman-teman yang ingin berdonasi Sudah kami siapkan di sini di Kesegara Tarihatan PHRI Kabupaten Pangandaran Hotel-hotel dan restoran di Kabupaten Pangandaran Lalu PHRI Kabupaten Pangandaran Sedap untuk berupaya membantu para sodara-sodara kita yang ada di Cianjur Mudah-mudahan korban, keluarga korban yang ada di Cianjur Bisa mendapatkan ketambahan dari kesabaran Penggalangan dana di Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh jejaran pengurus PHRI Selanjutnya akan diseluruhkan untuk warga yang terdampak di Kabupaten Cianjur Dari Pangandaran, entang Syafur Rahman, TVRI Jawa Barat melaporkan Sebagai bentuk keprihatinan terhadap korban gempa di Kabupaten Cianjur Pusat Kesenjataan Artileri Medan Pusen Arbeten Iangkatan Darat Mengirimkan dua truk berisi sembako ke lokasi bencana Cianjur Pusen Arbet mengirimkan dua truk sembako untuk korban bencana gempa bumi di Cianjur Atas musibah tersebut secara khusus Komandan Pusen Arbeten Majen TNI Yudi Chandra Jaya Menyampaikan bela sungkawa kepada warga Kabupaten Cianjur Yang menjadi korban gempa bumi Bantuan tersebut dikirimkan melalui dua truk bermuatan sembako Dan harapannya bisa membantu mereka yang menjadi korban gempa di Kabupaten Cianjur Pihaknya mengaku prihatin atas musibah gempa bumi yang menimpa Kabupaten Cianjur Menurut informasi yang beredar, hingga saat ini sudah ratusan korban meninggal dunia dan luka-luka Belum lagi ribuan rumah yang hancur dan puluhan ribu jadi pengungsi akibat bencana tersebut Dari TNI Angkatan Dalam, dunia ini juga sudah memberikan bantuan Kelihatannya tadi pagi saya lihat dari pusbek angat juga ini sudah berada di sana Kemudian Bapak Kasat sendiri juga sudah berangkat di sana Kemudian tadi pagi kami juga dengan staff Dan mereka juga segera mengumpulkan sedikit bantuan Untuk teman-teman kita yang menghadapi bencana di sana Pusan Armet berharap kejadian ini menjadikan kesabaran bagi mereka yang terkena musibah Karena mungkin ini adalah cobaan dari Allah SWT Ia yakin ini akan menjadikan dampak yang lebih baik di kemudian hari Dari Kota Cimahi, Priyan Agustian, TVRI Jawa Barat melaporkan Beralih ke informasi lain sodara Seorang guru TPK dan dua temannya berhasil menipu puluhan calon jemaah umroh Dengan dali sebagai agen atau penyalur calon jemaah umroh Para korban lantas melapor ke Mopolres Majalengka Inisial SI warga desa Bantarwaru Kecampatan Legung Majalengka M yang berprofesi sebagai guru warga desa Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin Kota Bekasi Dan R.Y. Warga Desa Kelihabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Harus mendekam di balik jeruji Polres Majalengka Setelah dilaporkan puluhan calon jemaah umroh Modus operandi ketika tersangka menjanjikan akan memberangkatkan umroh melalui agen resmi Namun calon jemaah umroh yang berjumlah sekitar 20 orang melakukan pembayaran sesuai yang ditawarkan Tidak kunjung diberangkatkan hingga dua tahun lamanya hanya janji-janji belaka Seluruh korban sudah menyerahkan sejumlah kepada tersangka mulai dari Rp25 juta hingga Rp30 juta Kapolres Majalengka AKBP Edwin Alfandi mengatakan para pelaku mempersiapkan untuk meyakinkan para korban Namun ternyata tidak diberangkatkan Ketiga pelaku ini menjanjikan untuk memberangkatkan 21 orang Dengan melakukan serangkaian kegiatan penipuan Yang mereka betul-betul mempersiapkan beberapa elat sarana-prasarana baik berupa koper kemudian tas Dua orang korban jemaah umroh Iin Sukiri dan Siti Nazwadina berharap uang kembali Harapan saya yang penting uang kembali Pak Ya kalau misalnya uang kami kembali tidak akan ada tuntutan lain-lain lagi Pak yang penting uang kami kembali gitu aja Ya harapannya saya ingin uang saya kembali gitu Oh pelaku, guru, bukan guru dia pengajar sih Oh pengajar Iya disitu di apa namanya Bekasi Sementara petugas kepolisian dari Polres Majalengkang mengamankan tiga pelaku penipuan Dan beberapa barang bukti berupa sembilan buah paspor, dua puluh kwitansi bukti pembayaran Dua satu, satu koperak dan beberapa alat bukti lainnya Atas perbuatannya berlaku dikenakan pasal 37 dan atau 372 Kauhapidana dihukum penjara selama delapan tahun Edward Usman di TVI Jawa Barat melaporkan Saudara-saudara, kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain diantaranya Wujudkan PTS Unggul di Jawa Barat Informasi selekapnya kami hadirkan sesaat lagi Disperindak Jabar Meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat Sebagai unit kerja disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor Turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas Pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk Assalamualaikum Wr. Wb Saya Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Bersama seluruh pemangku kepentingan Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat Terima kasih Anda masih bersama kami Jawa Barat Hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain saudara Hingga kini dari sekitar 400 lebih jumlah perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat Hanya 5% yang telah terakreditasi unggul Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah perguruan tinggi swasta terbanyak di tanah air Berdasarkan data Kemeristek Dikti tercatat sebanyak 400 lebih perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat Dari jumlah tersebut baru sekitar 5%nya perguruan tinggi swasta di Jabar yang memiliki akreditasi unggul Hal inilah yang akan dijadikan program kerja jangka pendek dari Kepengurusan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia ABP PTSI Wilayah Jabar Masa Bakti 2022-2026 yang baru dilantik bersama pengurus lainnya oleh Ketua Umum ABP PTSI Pusat Prof. Suyadno di Bandung Ketua ABP PTSI Jawa Barat terpilih Riki Agusia Dia mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah dengan menginventarisasi perguruan tinggi swasta di Jabar Dengan melibatkan seluruh pengurus ABP PTSI Jabar dalam kegiatan pendampingan untuk meningkatkan jumlah PTS yang terakreditasi unggul Target daripada kepengurusan ABP PTSI Jawa Barat periode 2022-2006 itu pertama-tama adalah menginventarisasi semua anggota Karena dari 400 perguruan tinggi swasta di Jawa Barat, ini perguruan tinggi swasta yang paling banyak di Indonesia Itu nanti kita coba inventarisasi, baik permasalahan dan sebagainya Karena dari 400 yang mempunyai akreditasi unggul, peruang lebih hanya 5 persenan, jadi cukup jauh Nah oleh karena itu, kami ABP PTSI Jawa Barat, ini menyusun kekuatan dengan Dewan Pakar yang cukup banyak, Wakil Ketua yang cukup banyak Di mana nanti ini mereka akan mendampingi daripada kepengurusan Pada pelantikan pengurus ABP PTSI Jabar, masa wakti 2022-2026 ini diisi pula dengan seminar nasional dengan tema Tata Kelola Ekosistem PTS Berkelanjutan Demikian, laporkan Suher Mai dan Arya Teferi Jawa Barat Sedara proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam penerapan kurikulum berdeka terus dilakukan pihak sekolah Dengan berbagai cara untuk meningkatkan kreativitas siswa Di SMP Lab School UP Cibiru, penerapan proyek profil pelajar Pancasila dalam kurikulum berdeka dibagi dalam 3 bagian Yaitu materi gaya hidup berkelanjutan, lab school cantik tanpa sampah plastik Materi lainnya adalah kewirausahaan yaitu membangun jiwa wirausaha melalui market day serta kearifan lokal dengan eksplorasi angklung Salah seorang siswa menyatakan materi P5 dalam kurikulum berdeka khususnya kesenir angklung sangat dipingati oleh siswa Karena ikut membangun kearifan lokal budaya Sunda Main angklung itu menurut aku menarik terus juga pas enjoy gitu pas mainnya terus seru juga Karena mainnya bareng-bareng sama teman-teman yang lain Kedepannya banyak lagi yang belajar angklung, yang mainin angklung jadi angklung itu lebih dikenal sama orang-orang mungkin sampai ke luar negeri gitu Sementara kepala sekolah SMP Lab School UP Cibiru, Saiful Uyun menyatakan kurikulum berdeka di sekolah tidak saja diterapkan di kelas 7 tapi juga 8 dan 9 Pada pekan ini sih alhamdulillah kami di SMP Lab School mengadakan kegiatan P5 Proyek Penguatan Profil Pajar Pancasila Ini dimaksudkan sebagai bentuk implementasi dari kurikulum berdeka Dan ini dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai bakat potensi siswa kami khususnya di SMP Lab School ini Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul, kreatif dan inovatif Meski baru dilakukan tahun ini, penerapan kurikulum berdeka disambut positif oleh kalangan pelangajar juga siswa Demikian laporan Nang Herman dan Agung TVRI Jawa Barat Saudara-saudara kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi seputar olahraga di antaranya Pernama N26 Klub Putal, informasi selengkapnya kami hadirkan usai cedah berikut Menjaga Mutu Produk Industri Penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk industri di Jawa Barat BPSMB KTG Bogor Laksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas Pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk Untuk melindungi dan memenuhi kepuasan konsumen Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rudi Dedy Iskandar, Kepala BPSMB KTG Bogor Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan daya saing industri dan laju pertumbuhan perdagangan di Jawa Barat Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Barat hari ini Dan kita lanjutkan dengan informasi seputar olahraga Saudara guna memperratali persaudaraan dan menjaring bibit-bibit berbakat Nestle Care Glance Cup menggelar turnamen futsal yang diikuti 26 klub Dari berbagai kalangan Para pemain tak hanya berasal dari kota Bandung Namun juga dari berbagai daerah di Indonesia Timur hingga Papua Berlokasi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung Nestle Care Glow & Healthy menggelar turnamen futsal persaudaraan antar daerah bertajuk Lunas Cup Hal ini bertujuan untuk menjaring bibit-bibit muda untuk berlagak di kanca nasional ataupun internasional Turnamen futsal sendiri dimenangkan oleh klub DKRC atau Dalam Kaum Rubah Cemara Yang mampu mengungguli 25 tim lainnya Dengan digelarnya turnamen ini dapat menjadi wadah bagi penyaluran bakat olahraga futsal Para generasi muda untuk terus mengembangkan bakat dengan diberikan apresiasi tinggi Saya ini keren banget turnamen seperti ini harusnya berlanjut untuk next-next tahun ke depannya Terus tidak hanya di Bandung aja Tapi ini wajib banget di kota-kota lain harus diadakan untuk Lunas Cup selanjutnya Pembina sekaligus manajer Nestle Care Indonesia Robinson Lokang Menyampaikan turnamen ini tak hanya terfokus dalam pertanding saja Melainkan turut memupuk rasa persaudaraan Oke hasil turnamen ini akhirnya kita mendapatkan siapa pemenangnya Atau juaranya dari 26 tim yang bertanding atau berlagak Dan di hari kedua juaranya adalah tim DKRC Dan itu menurut saya saya sangat sedang sekali Mereka bisa melakukan proses yang begitu panjang Dengan lawan yang cukup tangguh Rencananya setiap tahun Nestle Care akan menggelar rutin turnamen futsal Untuk menjadikan bibit-bibit buda berbakat Agar dapat mengharumkan nama bangsa di kaca nasional dan internasional Dari kota Bandung, Abi Aditya melaporkan Sedara gelaran paper dampak Jawa Barat 2022 Resmi dibuka sekretaris daerah Jawa Barat Setiawan uang saat maja di Kabupaten Bekasi Selasa malam ada 2.553 atlet Dari 27 kota Kabupaten yang akan bertanding selama sepekan ke depan 2022 resmi dibuka selasa malam di Hotel Nuanza Kabupaten Bekasi Ketua PB Peparda Deddy Supardi mengucapkan Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bekasi Untuk menjadi penyelenggara Peparda 6 Menurutnya ada 2.553 atlet dari 12 cabang olahraga Yang bertanding untuk memperbutkan 900 keping medali emas Pada kesempatan yang sama Ketua Nasional Paralimpik Indonesia NPCI Jawa Barat Supriyat Nagumilar Memberi apresiasi kepada Kabupaten Bekasi Yang sudah memberikan pelayanan maksimal kepada setiap kontinget Yang tentunya kita lihat di kawarungan Kabupaten Bekasi Mau itu pintornya Mau itu hotelnya Atau pengu-pengu pertandingan yang akan dihelat di Peparda ini Sudah intinya ramah disabilitas Pertandingan yang kira-kira sedikit Belum ramah Kami memalekasikan antara Untuk sarpas Biar bisa Aksesnya disabilitas Sementara itu kontingen NPCI Kota Bandung Yang datang ke Bekasi dengan berkekuatan 300 orang atlet Yang seluruhnya merupakan hasil binaan sendiri Dipimpin oleh Adik Faroji Kota Bandung mengusung target menjadi yang terbaik Pada pesa olahraga disabilitas sejawa barat Tahun 2022 ini Dari Bekasi Ahmad Wirahadi TVRI Jawa Barat melaporkan Sudah berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung Berdasarkan Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung Ya inilah kondisi terkini Arus lalu lintas di beberapa titik Ada 4 titik Yang pertama ini di Simpang, Ahmadiyani, dan Laswi Terpantau cuaca di sekitaran Simpang, Ahmadiyani, dan Laswi Cerah Kemudian juga arus lalu lintas yang melewati jalur ini Seperti biasa ketika sore hari ini terlihat padat Kemudian berikutnya ini merupakan arus lalu lintas terkini di wilayah Simpang, Juanda di Pati Ukur Nampak cuaca sudah sedikit mendung ya namun untuk arus lalu lintasnya sendiri Kita bisa menyaksikan begitu padat setiap sore menjelang malam Selanjutnya ini merupakan arus lalu lintas terkini di wilayah Simpang, Soekarno-Hatta Gede Bage dari arah Cibiru Kendaraan yang melewati jalur ini dari arah Cibiru Nampak padat antarian kendaraan juga begitu panjang Namun berbeda dengan yang menuju sebaliknya Di lajur kiri arus lalu lintas volume kendaraan juga tidak begitu banyak Dan terakhir ini merupakan kondisi arus lalu lintas di Simpang, Ciham, Pelas Seperti biasa wilayah ini merupakan wilayah yang padat dilalui kendaraan Dan sore hari ini juga untuk cuaca ya disana terpantau cerah Belum ada indikasi mau turun hujan pada sore hari ini Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara Dan selalu mematuhi tata terti berlalu lintas Dan kini saatnya kita pantau perlampakan cuaca yang kami terima dari BMKG Terima kasih telah menonton! Dan informasi terkait perakhiran cuaca dari tadi menandai Jopakita dalam Jawa Barat hari ini Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!